Seumur-umur di dunia pertimbangan tuh belum pernah satu prem sama sahabat sendiri gitu, jadi kayak... Kabar kembalinya artis Natasar Rizky berakting di depan kamera Kian Santer berhembus. Keputusan artis Indonesia mantan Isri Desa tersebut telah mempertimbangkan beberapa hal. Ia mengaku tidak bisa menerima tawaran syuting seperti dulu lantara sudah berhijrah dengan mengenakan hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku mau nunjukin tiga style. Semenjak berhijrah dan perpenampilan lebih tertutup, eks pemain Cinta Cenacenut ini membatasi diri menerima tawaran job. Pasalnya tidak semua sesuai dengan kata hatinya dan syariat Islam. Bermodalkan kemantapan hati, kali ini sahabat artis Natasar Rizky menerima tawaran bermain di film bertajuk Kajaiban Air Mata Wanita. Industri layar lebar pun menyambut gembira kembali ya presentar pembaran dan modil Indonesia kelahiran 23 November 1993 tersebut. Absen dalam dunia persyutingan sejak 2018 membuat ibu tiga anak ini ketar-ketir tidak bisa total tampil di depan kamera. Pada 7 Mei 2024 Natasar Rizky mengatakan, Kayaknya terakhir aku syuting tuh 2018. Insya Allah mulai syuting lagi akhir minggu ini, bismillah semoga bisa masih ada sisa-sisa juga. Lantas apa saja persyaratan tegas sekaligus alasan Natasar Rizky mau bermain di film kenapan Indra Gunawan? Awalnya Natasar Rizky sempat menolak ajakan artis cantik Citra Kirana untuk bermain film lagi. Namun setelah membaca skrip film, ia akan mulai syuting pada 11 Mei mendatang, ia pun berubah pikiran. Natasar mengatakan, awalnya aku tolak ajakan Cici main film bareng. Nah, pas habis baca skripnya, aku langsung ngomong ke manajer, ini kok banyak sekali sinnya. Lagipula alur ceritanya menarik dan ada nilai dakwah, jadi ya kenapa enggak? Pertimbangan lain artis Natasar Rizky adalah porsi syuting terbilang fleksibel, mengingat ia juga harus membagi waktu dengan ketiga puah hatinya. Artis yang akrab dengan panggilan Cici ini menyadari kewajibannya sebagai seorang ibu. Keputusan kembali ke dunia hiburan pun tak lepas dari izin dan restu dari anak-anak Natasar. Natasar memaparkan waktu syuting fleksibel karena enggak lebih dari seminggu. Soal izin, alhamdulillah banget anak-anak kasih izin. Seolah semesta mendukung kembalinya artis Natasar Rizky di depan kamera, tidak ada adegan yang menuntut cacah bersentuhan dengan lawan jenis. Selain itu, penampilan Natasya tidak berubah alias tetap dalam balutan pusana muslim dalam film Kajaiban Air Mata Wanita. Ia mengatakan, aku senangnya main di film ini tuh sama sekali, tidak ada adegan harus bersentuhan dengan lawan jenis. Lagipula, penampilan aku juga tidak berubah karena masih berpakaian syarih. Persyaratan lain adalah agar saat syuting tetap menyediakan waktu untuk melaksanakan sholat dan lingkungan kerja yang mendukung. Semoga keteguan hati artis Natasar Rizky menular kepada rekan-rekan muslim yang lain. Ingatlah jika siapa saja masih bisa berkarir meskipun berpenampilan syarih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.